Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan renungan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah dengan satu topik yaitu meletakkan pelita. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengawali firman Tuhan kita akan membuka di dalam Injil Matius Pasal yang kelima. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Injil Matius Pasal yang kelima ayat yang keempat belas. Mari kita membuka di dalam Injil Matius Pasal yang kelima ayat yang keempat belas. Matius Pasal yang kelima ayat yang keempat belas demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa yang dicatatkan di dalam Matius Pasal yang kelima ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus di atas bukit. Yesus mengatakan bahwa kamulah terang dunia. Siapakah yang disebut dengan kamu? Siapakah yang dikatakan sebagai terang dunia? Bukankah manusia itu ketika jatuh ke dalam dosa? Maka manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dengan demikian manusia itu ada di bawah kegelapan dosa. Apa yang diperbuat oleh manusia itu tidak ada yang benar. Sehingga dalam kitab Roma pun dikatakan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Apa yang ada dalam hati manusia cenderung untuk melakukan kejahatan. Selalu memberontak untuk melanggar segala firman Allah. Tetapi mengapa Yesus katakan bahwa kamulah terang dunia? Mari kita balik kembali bersama-sama merenungkan kepada firman Allah. Siapakah yang sesungguhnya dikatakan sebagai terang itu? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 disana dikatakan. Mari kita bersama-sama melihat Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi siapakah sesungguhnya yang dikatakan sebagai orang yang memiliki terang? Sehingga dikatakan kamulah terang dunia. Yaitu mereka yang telah memiliki hidup. Karena hidup itu adalah terang manusia. Bukankah manusia itu telah mati karena dosa. Tetapi oleh karena Yesus Kristus. Maka manusia itu boleh kembali mendapatkan hidup. Karena Injil Yohanes mengatakan bahwa dalam dia ada hidup. Yesus pun mengatakan dengan sangat tegas. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita melihat bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus katakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Jadi siapakah orang yang dikatakan kamu sebagai terang dunia. Yaitu mereka yang sudah menerima Yesus Kristus. Mereka yang sudah mendapatkan kebangkitan dari kematiannya. Apakah yang dikatakan bangkit dari kematian itu? Bukankah kita belum mengalami yang namanya mati? Bukankah kita masih hidup saat ini di dalam dunia? Memang benar. Secara ragawi kita memang masih hidup di dalam dunia ini. Tetapi di dalam roh. Sesungguhnya manusia yang ada di dalam dunia adalah mati karena dosa. Tetapi bagaimana bisa kembali mendapatkan kehidupan? Yaitu mendapatkan kelahiran kembali di dalam baptisannya yang kudus. Yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus dengan kepala menunduk, diselamkan. Dan kemudian dibangkitkan keluar menjadi lahir baru. Karena melalui baptisan itulah kita sama-sama mati dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Oleh karena itu, siapakah sesungguhnya yang dikatakan sebagai terang dunia? Mereka yang sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam kehidupannya sudah ada kehidupan. Mari kita bersama-sama kembali merendungkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa kamu adalah terang dunia. Maka terang itu harus bersinar. Dikatakan bahwa terang itu harus diletakkan di atas kaki dia. Sehingga bisa menerangi seluruh rumah. Artinya bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengikuti Kristus, harus bisa menyinari orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka yang masih hidup di dalam kegelapan, bisa melihat terang kehidupan. Tetapi yang menjadi satu persoalan adalah, mengapa terang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, tidak bersinar ke segala tempat. Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima. Di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima belas. Dikatakan bahwa, lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang. Mengapa pelita itu, mengapa terang itu tidak bercahaya, memancar jauh? Mengapa cahaya itu tidak nampak, bagi mereka yang ada di dalam kegelapan? Karena terang itu diletakkan di bawah gantang, bukan di atas kaki dia. Apakah yang dikatakan sebagai gantang? Gantang merupakan suatu alat ukur, satuan, volume, atau masa yang digunakan pada masa itu, yaitu untuk mengukur hasil panen, gandum, padi, untuk mengukur jumlah dari biji-bijian, dan lain sebagainya. Gantang adalah digunakan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat pada waktu itu. Apa yang menjadi penghalang, terang itu bisa bercahaya ke segala tempat, adalah karena masalah kehidupan jasmani kita. Karena masalah kehidupan, makan, minum, pakai dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, cahaya itu tidak bisa bersinar, karena kita terlampau dihimpit oleh kekhawatiran-kekhawatiran dunia. Tuhan Yesus di dalam pengajarannya menyampaikan suatu perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian dimakan oleh burung-burung. Belum sempat untuk berakar, bertunas karena sudah langsung dimakan oleh burung. Tetapi kemudian juga ada benih yang ditaburkan jatuh di tempat-tempat berbatu, berakar, tetapi tidak dalam. Karena tanahnya tipis, ketika terik matahari menyinari, maka layulah benih itu. Kemudian dikatakan bahwa ada benih yang jatuh di antara semak-semak duri. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Injilukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Injilukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Injilukas pasal 8 ayat yang ke-14. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dikatakan bahwa orang-orang yang percaya telah menerima firman Tuhan, tumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah. Mengapa? Karena hidupnya terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, yang terhimpit oleh kenikmatan hidup dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Lihatlah burung-burung di udara. Ia tidak menanam, ia tidak menabur, ia tidak menuai mengumpulkan makanan, tetapi setiap hari ala pelihara burung-burung itu, terlebih lagi kamu. Bukankah kamu ada sebagai anak-anak Allah? Janganlah kamu khawatir juga tentang apa yang kamu pakai. Lihatlah bunga-bunga itu, tidak memintal, tetapi Tuhan hiasi. Dan bahkan keindahan dari bunga-bunga itu, melebihi keindahan jubah yang dimiliki oleh Salomo, yaitu seorang raja yang maha kaya. Keindahan bunga-bunga itu melampaui kehikmat keindahan dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hidup yang bergantung kepada Allah, adalah hidup yang harus ada di dalam ucapan syukur, harus ada di dalam damai sejahtera. Apakah dengan kekhawatiran itu, berarti kita bisa menambahkan sehasta saja dari jalan hidup kita? Apakah dengan kekhawatiran itu, berarti kita bisa menyelesaikan persoalan kita? Tidak. Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melihat, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-31. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab memberitahukan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, karena semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Mari kita mengingat kembali bagaimana keperjalanan bangsa Israel, dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Ketika mereka berjalan di Padanggurun 40 tahun lamanya, apakah mereka menanam-menabur di Padanggurun? Tidak. Apakah mereka tinggal menetap di tempat? Tidak. Mereka harus berpindah-pindah. Mereka harus berputar-putar di Padanggurun. Tapi mari kita merenungkan sejumlah besar bangsa berjalan di Padanggurun. Bagaimana mereka hidup? Bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka? Dari mana mereka mendapatkan makanan? Mana diturunkan oleh Allah? Setiap hari mereka mendapatkan mana? Tuhan memberikan kecukupan kepada kehidupan mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang esok apakah ada makanan atau tidak. Karena Tuhan sudah menjanjikan selama mereka belum masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Mana itu akan diturunkan ke atas mereka. Sampai mereka mulai menggarap tanah-tanah di tanah kanaan. Barulah mana itu dihentikan. Sesungguhnya apakah yang terkandung dalam peristiwa ini? Hidup adalah karena iman. Hidup adalah karena percaya kepada Allah. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. Bukan demikian. Kita perlu bekerja. Kita perlu berusaha. Tetapi jangan sampai kekhawatiran-kekhawatiran itu menghimpit kehidupan kita. Sehingga di dalam lidah bibir kita tidak adalah lagi ucapan syukur. Jangan biarkan lidah bibir kita penuh dengan kelukesah dan sumpah serapa atau bersungut-sungut. Tetapi hendaklah lidah bibir kita penuh dengan ucapan syukur dan masmur kepada Allah. Ketika kita akan bersinar terang bagi dunia. Untuk membawa pengharapan kepada dunia yang ada di dalam kegelapan. Bagaimana mereka bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau kita sendiri sebagai orang beriman. Hidupnya tidak pernah bersyukur. Bagaimana orang itu mau menjadi percaya kepada Allah dan berharap kepada Allah. Sedangkan kita sendiri sebagai orang percaya. Penuh dengan sungut-sungut. Penuh dengan keraguan. Penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana kita bisa membawa mereka. Yang ada di dalam kepahitan-kepahitan hidup. Untuk mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Sedangkan kita sendiri tidak menunjukkan hidup yang berpengharapan. Oleh karena itu bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada masa-masa sekarang. Sesungguhnya merupakan satu kesempatan bagi kita untuk kembali merasakan. Bagaimana ke Allah bekerja dalam kehidupan kita. Boleh kembali merasakan. Bagaimana kita hidup di dalam iman. Melalui rangkaian peristiwa sekarang ini. Inilah menjadi suatu pengalaman-pengalaman iman. Pengalaman-pengalaman rohani. Yang bisa kita bagikan beritakan kepada banyak orang. Yang mungkin dalam keadaan putus asa. Yang mungkin dalam keadaan ketakutan dan kekhawatiran. Bukan berarti karena kita beribadah di rumah. Kemudian kita tidak bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita boleh kembali mengingat kepada firman Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita melihat kembali di dalam Alkitab. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-21. Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-21. Mari kita membuka Injil Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-21. Markus pasal 4 ayat yang ke-21. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Apa yang dikatakan di dalam Injil Markus ini. Pelita itu bukan hanya sekedar diletakkan di bawah gantang. Tetapi juga diletakkan di bawah tempat tidur. Padahal sesungguhnya pelita itu harus diletakkan di atas kaki dian di tempat yang sebenarnya. Apakah yang dimaksudkan dengan tempat tidur? Tempat tidur adalah merupakan tempat pembaringan bagi kita. Tempat untuk beristirahat, untuk melepaskan penat kita. Untuk melepaskan lelah kita. Namun kadang-kadang ketika kita sudah berbaring. Kita terlampau nyaman ada di tempat tidur. Sehingga kadang-kadang membuat kita malas untuk bangun. Malas untuk melakukan aktivitas. Malas untuk bergerak. Hal ini menggambarkan bahwa pelita itu tidak dapat bersinar terang. Mengapa? Karena kita terlampau hidup di dalam kenyamanan. Kita tidak mau keluar dari ruang nyaman kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babel selama 70 tahun. Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Karena mereka mengabaikan sabat dan tahun-tahun sabatnya. Maka Allah mendidik mereka supaya bertobat. Setelah genap 70 tahun maka bangsa Israel itu kembali pulang ke tanah perjanjian. Untuk apa mereka pulang? Yaitu dengan satu tujuan untuk membangun kembali Ba'id Allah. Pada mulanya ketika mereka datang ke sana, ke Yerusalem. Mereka mulai meletakkan batu pertama. Mereka mulai membangun. Tetapi kemudian terjadi hambatan-hambatan di dalam proses pembangunan. Akhirnya terhenti. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel selanjutnya? Bangunan Ba'id Allah itu dibiarkan tergeletak. Tidak terbangun. Karena mereka merasa bahwa telah dihentikan oleh penguasa pada waktu itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu terus berjalan tahun demi tahun sampai akhirnya Allah memberikan suatu teguran melalui Nabi Hagai. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Nabi Hagai. Kitab Hagai pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. Kitab Hagai pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. Hagai pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ketika mereka disuruh kembali untuk membangun baik Allah. Mereka mengatakan, sekarang belum waktunya. Tunggu nanti. Tunggu sampai waktunya tepat. Mereka mengulur-ulur waktu. Mereka tidak mau bergerak. Mengapa? Karena mereka disibukkan dengan kenyamanan mereka untuk membangun rumah-rumah mereka. Membangun kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama kembali merenungkan kepada firman Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita pun juga mengalami yang demikian. Ketika kita mengerasakan kenyamanan, semua berjalan lancar, semua dalam keadaan baik. Ketika akan melakukan satu perubahan, biasanya penolakan itu sangat besar. Mengapa? Karena kita terlampau nyaman. Gereja ketika jumlah jemaat semakin bertambah banyak. Kemudian ada gagasan untuk membuka ladang baru. Melakukan pemekaran gereja. Reaksi daripada jemaat bagaimana. Buat apa membuka lagi ladang baru? Sudah enak disini, tidak perlu repot-repot. Bukankah membuka tempat baru itu disana nanti akan menghadapi banyak tantangannya. Siapa nanti akan mengerjakannya? Siapa yang bertanggung jawab? Kadang-kadang ada banyak alasan bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan Tuhan itu. Mengapa? Karena kita terlampau nyaman dengan keadaan. Tidak mau bergerak. Tidak mau berubah. Tidak mau maju. Oleh karena itu pelita tidak dapat memancar jauh. Karena apa? Karena kenyamanan. Pada waktu rasul-rasul memeritakan Injil pada hari Pentecostal. Sungguh luar biasa ada 3.000 orang menjadi percaya. 3.000 orang dibaptiskan. Dan kemudian kehidupan jemaat pada waktu itu sungguh menggetarkan banyak orang. Sehingga Alkitab dengan sangat jelas mengatakan setiap hari Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Tetapi ketika gereja itu maju di Yerusalem apakah Allah itu berkenan? Yesus memberikan satu amanat sebelum ia naik ke surga. Bahwa ketika roh kudus itu diturunkan ke atasmu maka kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Menjadi saksi bagiku dimana? Di Yerusalem, Judea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika gereja itu berkembang di Yerusalem, berkembang di Judea. Apa yang terjadi? Murid-murid mengabaikan untuk memberitakan Injil sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah? Mari kita bersama-sama melihat di dalam kisah para rasul. Mari kita melihat di dalam kisah para rasul pasal yang ke delapan ayat yang ke satu. Kisah para rasul pasal yang ke delapan ayat yang ke satu. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itulah, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Judea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan. Injil itu telah berkembang di Yerusalem Judea. Tetapi belum sampai ke Samaria. Padahal Samaria itu merupakan negeri yang bersebelahan. Tempat yang bersebelahan dengan Judea. Tetapi mengapa belum sampai ke Samaria? Rasul-rasul gereja pada waktu itu hanya berkutat di Yerusalem dan Judea. Apakah itu sesuai dengan kendak Allah? Tidak. Karena Yesus merintahkan supaya Injil itu diberitakan sampai ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana Allah bertindak? Allah mengizinkan penganiayaan itu terjadi. Allah membuat jemaat gereja itu berserak-serakan. Terjadi penganiayaan jemaat melarikan diri. Saat itulah gereja terpencar ke berbagai tempat. Pada waktu itu bagi jemaat merasa ini merupakan satu penganiayaan besar, penganiayaan iman. Tetapi di kacamata Allah, Injil diberitakan sampai ke berbagai tempat. Dan kemudian sampai ke wilayah Asia dan sampai ke tempat kita saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari apakah kita harus menunggu Tuhan mencambuk kita? Apakah kita harus menunggu Tuhan menghajar kita? Baru kita mau bangun dan berjalan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan meletakkan pelita itu di atas kaki dian. Apakah Tuhan harus memberikan dulu sakit penyakit kepada kita? Baru kita bisa meletakkan pelita di atas kaki dian. Apakah kita harus mengalami celaka terlebih dahulu? Sehingga kita bisa meletakkan pelita di atas kaki dian. Tidak. Mari kita bersama-sama melihat dalam kitab Amsal Pasal yang ke-24. Amsal Pasal yang ke-24 ayat yang ke-30. Amsal Pasal 24 ayat yang ke-30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju, dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya, dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Apa yang dikatakan di sini, jika kita malas tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, Maka akan terjadi kerugian yang sangat besar. Jika kita tidak segera bergerak, jika kita tidak segera bangun, maka apa yang akan terjadi, Iman kerohanian kita akan tertidur, akan terbiasa di dalam kenyamanan. Mari kita bersama-sama merenungkan, pandemi COVID-19 ini sudah berjalan memasuki bulan yang kelima. Ketika dilakukan ibadah di rumah, ibadah itu semuanya dilakukan secara terpusat bukan? Pada waktu itu apa yang terjadi, di dalam kehidupan iman kerohanian, di dalam gereja, banyak terjadi pengangguran rohani. Yang biasanya datang ke gereja untuk melayani sebagai penyambut tamu, nanggur. Yang biasanya terlibat sebagai pencatat, nanggur. Yang biasanya sebagai pemain musik, pemimpin pujian, menganggur. Yang biasanya menyampaikan firman Tuhan, juga sama, menganggur. Sebagai penyambut tamu, seakan-akan tidak ada lagi pekerjaan pelayanan yang bisa dilakukan. Pada waktu itu mungkin kita masih merasa gelisah, bingung apa yang harus dilakukan. Pada waktu itu kita pun juga masih berusaha untuk menyesuaikan diri. Sekarang sudah berjalan. Lima bulan. Apabila kita biarkan terus-menerus demikian, apa yang akan terjadi? Rohani kita akan terbiasa di dalam kenyamanan, tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu gereja melihat hal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Karena pelita itu akhirnya akan diletakkan di bawah tempat tidur. Tidak bersinar dengan terang. Oleh karena itu setiap hamba Tuhan, setiap penatua dan diakan di setiap gereja, dorong gereja melakukan ibadah-ibadah secara mandiri. Untuk apa? Supaya setiap jemaat bisa kembali bekerja. Supaya jemaat itu bisa kembali membangun pelayanan imannya. Walaupun tidak bisa beribadah langsung di dalam gereja, bukankah secara virtual, secara online, kita pun juga tetap bisa melakukan pelayanan. Bangun persekutuan-persekutuan secara online. Bangun ibadah-ibadah secara online. Untuk apa? Supaya jemaat pun juga bisa berinteraksi. Memang dulu mungkin kita menyambut tamu harus ada di depan pintu. Tetapi zaman sekarang tidak perlu lagi di depan pintu. Tetapi di depan komputer kita, di depan handphone kita sebagai penyambut tamu. Apa yang bisa kita lakukan ketika ibadah secara online? Penyambut tamu bisa menyapa mereka yang baru bergabung. Tanyakan kabar apa kabar. Salam damai sejahtera. Ada interaksi, tetap memperhatikan. Bangun. Jangan terbiasa di dalam kenyamanan. Karena akhirnya akan membuat iman kita menjadi lemah. Oleh karena itu, marilah kita bergerak. Jangan tertidur. Jangan merasakan bahwa nanti belum waktunya. Kita sekarang harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Mari kita bersama-sama merenungkan bahwa Yesus harus mati. Harus ditangkap dan kemudian ia harus menebus dosa manusia. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia? Dikatakan bahwa banyak orang yang akan merindukan. Banyak orang yang sangat mengharapkan Tuhan. Dikatakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya. Selama masa pandemi ini, kita memiliki banyak keterbatasan untuk beribadah, untuk bersatu. Tetapi apakah kita tidak memiliki kerinduan untuk berinteraksi? Apakah kita tidak memiliki satu kerinduan untuk tetap memperhatikan iman kerohanian jemaat? Para pekerja kudus, para hamba Tuhan tentu saja memikirkan hal ini. Tetapi mari kita bangun, mari kita bangkit. Jangan terlena dengan keadaan kita. Jangan terlena dengan kenyamanan kita saat ini. Mari kita bersama-sama juga melihat di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas. Pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Mari kita bersama-sama melihat Injil Lukas pasal yang ke-8. Dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan dan menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Jadi ingatlah, jangan letakkan di bawah tempat tidur, tetapi letakkanlah di atas kaki dian. Dan mari kita pun juga bersama-sama merenungkan bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu berjaga-jaga. Yang perlu kita perhatikan adalah supaya api yang ada di dalam iman kita tetap menyalah. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan, yaitu ada orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Dimana ada lima perempuan bijak dan juga ada lima perempuan bodoh. Bagaimanakah dengan lima perempuan yang bijak, ia selalu menjaga pelitanya tetap menyalah. Tetapi bagaimanakah dengan perempuan yang bodoh, ia tidak berjaga-jaga dengan pelitanya. Sehingga ketika pempelai itu datang, mereka yang tidak berjaga-jaga akhirnya tidak dapat masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kitab Roma pasal yang ke-12. Mari kita lihat sama-sama. Kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal 12. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rombu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersuka citalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganyaiya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Apa yang dikatakan? Janganlah kerajinanmu itu menjadi kendor. Apa yang harus dilakukan supaya kerajinan kita itu jangan sampai kendor. Yaitu tetap membangun persukutuan di dalam Tuhan. Pada masa ini mungkin ada rekan-rekan kerja kita. Yang mulai menurun di dalam iman dan semangat pelayanannya. Mari kita saling menopang. Mari kita saling membantu. Mari kita saling menguatkan. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling menasihati. Mari kita saling mendukung. Sehingga apa? Sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sama-sama kita semakin terbangun di dalam Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita boleh kembali diingatkan. Bahwa bagaimanakah pelita itu harus diletakkan. Pelita diletakkan bukan di bawah gantang. Pelita diletakkan bukan di bawah tempat tidur. Tetapi pelita itu harus diletakkan di atas kaki dia. Di tempatnya. Selain daripada itu. Mari kita pun juga merenungkan. Kadang-kadang pelita itu tidak bisa bersinar terang. Kenapa? Karena kehidupan keluarga kita. Karena kehidupan keluarga kita yang tidak mencerminkan Kristus. Hubungan antara suami dan istri yang tidak harmonis. Hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis. Hubungan antara menantu dan mertua yang tidak harmonis. Sehingga kehidupan keluarga Kristen tidak nampak di dalamnya. Oleh karena itu. Bagaimanakah supaya kita ini bisa memancarkan terang Kristus. Bangun kehidupan keluarga kita. Menjadi keluarga yang meletakkan hidup. Yaitu Kristus di dalamnya. Pada masa pandemi ini. Sebagian aktivitas kita ada di rumah. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang akhirnya menghadapi banyak masalah. Banyak keributan. Mengapa? Karena biasanya jarang ketemu. Sekarang hampir setiap hari bertemu di rumah. Akhirnya apa? Mulai muncul banyak gesekan-gesekan. Banyak konflik. Tetapi justru seharusnya pada masa sekarang ini. Bagaimanakah kita bisa meletakkan pelita itu di tengah-tengah keluarga kita. Bangun mesbah keluarga. Kesempatan untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Bangun ibadah di dalam keluarga kita. Ajak suami, istri, anak-anak. Untuk apa? Untuk bersekutu di dalam Tuhan. Berdoa bersama-sama di dalam Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Membaca Alkitab. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Maka dengan demikian. Keluarga itu akan menjadi keluarga yang sungguh indah. Keluarga yang sungguh harmonis dan damai sejahtera. Mari kita bersama-sama merenungkan di dalam Injil Yohad. Kitab Kejadian Pasal yang Kedua. Kitab Kejadian Pasal yang Kedua. Kitab Kejadian Pasal yang Kedua ayat yang Kedelapan. Kejadian Pasal Dua ayat yang Kedelapan. Kitab Kejadian Pasal yang Kedua ayat yang Kedelapan. Kejadian Pasal Dua ayat yang Kedelapan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menciptakan manusia. Dimanakah Allah menempatkan manusia itu? Yaitu di dalam sebuah taman. Di dalam taman itu ada tiga jenis pohon yang disediakan oleh Allah. Yaitu pohon yang baik buahnya untuk dimakan. Dan kedua adalah pohon kehidupan. Dan yang ketiga adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan menyediakan semuanya itu supaya keluarga Allah itu ada di dalam keharmonisan, ada di dalam keindahan. Apa yang baik untuk dimakan, kebutuhan hidup sehari-hari kita Tuhan cukupkan. Oleh karena itu kita jangan khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Dari sejak semulanya pun Allah sudah menyediakan buat kita. Yang penting adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang paling penting adalah iman dan berharap kepada Allah. Dan yang kedua apa yang dilakukan oleh Allah. Menempatkan pohon kehidupan. Di dalam keluarga itu harus ada kehidupan. Dari manakah sumber kehidupan kita itu meletakkan Kristus di dalam keluarga kita. Menghadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga kita. Maka dengan demikian, keluarga kita akan menjadi keluarga yang hangat. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang indah, suka cita. Sekalipun menghadapi banyak tantangan, keluarga kita tidak menjadi tercerai berai. Tetapi keluarga kita tetap menjadi rukun. Dan bahkan semakin solid di dalamnya. Sehingga orang lain bisa melihat disana ada terang Kristus. Disana ada kemuliaan Kristus. Bagaimana kita bisa mengajak keluarga-keluarga lain untuk masuk ke dalam gereja. Bagaimana kita bisa mengajak keluarga-keluarga lain untuk datang ke hadapan Kristus. Kalau kehidupan kita tidak menjadi teladan. Apabila kehidupan keluarga kita tidak menjadi panutan. Panutan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita pun juga perlu merenungkan. Di dalam Taman Eden itu apa yang Tuhan lakukan. Tuhan pun juga menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yaitu apa? Aturan. Di dalam keluarga ada aturan. Ada firman Tuhan. Perlu ada ketaatan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Mari saat ini kita tempatkan pelita itu di tempat yang semestinya. Jangan kita terlena. Dan jangan kita menganggap belum waktunya. Karena segala sesuatu itu bisa datang menjadikan kita terlambat. Bila renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh membangun kita semua. Kemuliaan buat nama Yesus. Amin.